Halo guys, kali ini aku mau bikin makeup tutorial untuk look yang super fresh and natural. Nah, kalau kalian penasaran, please keep on watching! Oke, jadi step pertama sebelum mulai makeup, seperti biasa aku mau pakai lip balm dulu. Nah, hari ini aku mau pakai Wardah Everyday Fruity Sheer Lip Balm yang strawberry. Oke, jadi sekarang aku mau pakai BB Cushion, aku disini mau pakai Wardah Exclusive Flawless Cover Cushion. Untuk warnaku, aku pakai warna 01 yang light beige, langsung aja di-tap gini. Aku suka pengaplikasian itu di-tap-tap supaya dia lebih full coverage-nya, jadi seperti ini caranya. Nah, jadi ini yang sebelah kanan aku udah pakai, sebelah sini belum. Kamu bisa lihat sendiri, disini dia lebih even, terus juga noda-noda hitam disini aku yang bekas kayak sunspots gitu, udah ketutupan, jadi kelihatan lebih flawless. Kamu bisa pakai juga buat nge-cover under eye kamu. Flawless banget kan? Super coverage. Oke, so next step aku mau pakai Wardah Exclusive The Way Cake. Nah, disini aku pakai warna 01 Sheer Pink. Nah, kenapa aku harus pakai twilight cake? Karena aku harus nge-set semuanya yang udah aku pakai tadi, supaya dia nggak geser-geser dan lebih tahan lama. Jadi, aku pasti mulai dari bagian bawah mata, karena bagian bawah mata itu kan kulitnya paling tipis dan paling gampang buat geser-geser. Jadi, kita set dulu dia, sedikit aja, nggak usah tebal-tebal. Nah, kalau kamu perhatiin, aku sukanya tuh gerakannya kayak sedikit demi sedikit gini, karena aku sukanya details. Jadi, aku nggak mau kayak terlalu banyak pakai satu produk dan kelihatan bedakan banget. Oke, so step selanjutnya, aku akan kasih warna sedikit ke mukaku dengan menggunakan si Wardah Exclusive Blush On 02 Coral Peach. So, warnanya cantik banget, kamu bisa lihat sendiri disini. Dan aku punya sedikit tips untuk kamu yang mungkin punya pipi chubby seperti aku, supaya kita nggak kelihatan makin chubby. Jadi, kamu tuh pakai blush on-nya tuh di satu garis sini aja, dan difokusin di ujung sini. Jadi, kalau aku biasanya aku ambil sedikit, aku tap off, sedikit, terus aku mulai dari sini, nah, dan aku blend. Tuh, kamu lihat kan dia pigmented banget, makanya kayak, pakai sedikit-sedikit aja. Nah, jadi kalau kamu perhatiin, makin ke depan tuh dia justru makin hilang gitu, supaya kayak gradasi gitu loh. Jadi, dia bikin tulang pipinya lebih tinggi dibanding yang sini, kamu bisa lihat sendiri kan. Yang sini kayak lebih terdefinisi, pokoknya kita nggak contouring. Dan aku selalu tarik ke atas, karena kalau kita tarik ke bawah, pasti muka kita akan kelihatan lebih turun dan bakal kelihatan lebih kotor, kalau area sini-nya itu ada warna-warna. Oke guys, aku udah selesai face makeup-nya, kamu bisa lihat sendiri super duper flawless, dan aku sekarang mau eye makeup, jadi langsung aja yuk! Nah, sekarang mau pakai pensil alis dulu. Nah, aku tuh mau pakai si Wardah Eyebrow Pencil yang brown. Jadi, enaknya pensil alis ini tuh udah ada cikatnya. Nah, jadi sebelum aku menggambar alis aku, aku akan cikat semua alis aku ke atas, supaya aku bisa tahu dengan jelas gimana ngebentuknya nanti. Nah, aku biasanya akan nge-frame alis aku. Jadi, nggak langsung aku arsirin gitu loh. Nah, aku pengen segini. Jadi, supaya kanan-kiri tuh lebih sama dan meminimalisir kesalahan, aku akan bikin garis bawah tuh di dua-duanya dulu. Kalau kira-kira udah suka sama hasil akhirnya, bisa lanjut ke bagian frame atasnya. Nah, kalau udah yakin, kamu bisa isi. Nah, isinya juga dari belakang. Karena kita tuh mau bikin agak semi-gradasi gitu, dan aku ngarsir gini sih. Supaya lebih natural, bagian depannya tuh nggak aku arsir, tapi cuma aku sikatin aja. Karena di sini kan ada produknya nih, dan sisi sikat itu bakal ngegeser-geser produknya. Jadi kayak, tuh. Dia bakal ngebaurin gitu loh. Make sure sampai nggak ada garisnya kelihatan lagi. Oke, nah sekarang aku mau pakai eyeshadow. Di sini aku mau pakai Wardah Exclusive Eyeshadow Palette yang 01 Sunset Brown. Jadi, dia tuh tonenya coklat gitu. Ada yang matte-nya, ada yang shimmer juga. Dan di sini aku mau ngasih lihat eye look yang fresh dan simple banget. Yang pertama, aku akan ambil warna yang shimmer yang ini. Tap off. Terus, aku tuh akan pakai di bagian yang ada kelopak mata yang bergurak ini loh. Jadi, kita nah tap-tap aja gini. Kamu bisa lihat sendiri, dia itu warnanya kayak ngasih. Berbagai dimensi gitu. Padahal cuma satu warna. Karena dia shimmer. Aku mau melakukan hal yang sama di mata sebelahnya. Dan untuk nge-define ujungnya, aku mau pakai warna yang ini. Di sini ada warna matte dark brown. Ambil sedikit aja, karena dia pigmentasinya sangat-sangat tinggi. Tap off. Terus, aku pakai di bagian sudut luar. Sedikit aja tuh. Nah, supaya matanya lebih berbicara, lebih berbinar. Kamu bisa ambil warna yang shimmer, yang kekuningan ini. Terus, kamu pakai di sini. Sudut dalam mata. Nah, supaya mata atas dan bawahnya itu seimbang, aku juga mau ambil warna yang sama tadi. Tapi, sedikit banget. Terus, aku bener-bener tempelin sama bulu mata bawah. Jadi, jangan sampai terlalu bawah. Karena kalau misalnya kita pakai terlalu bawah, nanti dia tuh bakal ngasih ilusi ada kantong mata. Sesimpel itu eyeshadownya udah selesai, gengs. Oke, step selanjutnya aku mau pakai eyeliner untuk mempertegas garis mataku. Dan hari ini, aku mau pakai Wardah Eye Expert Optimum High Black Liner. Jadi, seperti ini produknya. Aku nggak pakai wing, karena aku mau hasilnya tuh natural aja. Aku akan naruh jari clinking aku di sini, supaya lebih stabil. Terus, aku tuh nggak bakal bikin satu garis lulus langsung, karena itu bakal susah banget. Jadi, bagi pemula ini pun friendly. Kita tempelin aja ke si garis bulu mata. Jadi, semakin deket sama bulu mata, semakin bagus. Dan ini juga bakal ngasih ilusi bulu mata kamu tuh lebih tebal. Oke, layarnya udah selesai. Oke, sekarang aku mau pakai mascara. Jadi, hari ini aku mau pakai Wardah Eye Expert Perfect Curl Mascara. Jadi, aku akan pakai di bulu mata aku mulai dari bagian akarnya, baru ke atasnya, di zigzag dulu. Aku suka banget efek bulu mata yang ngelentik dan keriting, makanya aku pilih mascara ini untuk hari ini. Karena aku pengen mataku kelihatan lebih fresh. Nah, aku juga suka pakai untuk di bawah mataku, supaya matanya terlihat lebih besar. Nah, step selanjutnya yang nggak kalah penting adalah untuk pakai highlighter, karena kan kita pengen kelihatan fresh. Nah, aku akan pakai warna yang ada di palette yang ini, yang tadi aku pakai. Aku mau pakai warna yang ini. Tuh, jadi aku ambil brush yang agak lebih fluffy. Lalu... Ingat ya, ini tuh pigmented banget, jadi a little goes the long way. Nah, pakainya di mana? Supaya kelihatan lebih tirus, pakenya bener-bener di atas aja, di atas tulang pipi. Jadi, kita bawurin aja di sini sedikit. Kayak bikin huruf C gitu loh di sini. Kamu boleh juga pakai di sini, di ujung hidung, supaya kayak efek hidungnya kelihatan lebih tinggi. Tapi kalau kamu berminyak, aku sih nggak saranin pakai, karena bakal ngasih efek lebih glossy gitu kan di muka kamu. Jadi, pakai di dua titik aja. Sama di sini. Supaya bibirnya kelihatan lebih full. Nah, step terakhir aku mau pakai lip cream. Nah, hari ini tuh aku mau pilih warna yang... Nah, ini deh. Aku mau pakai warna yang 09, mauve on. Aku mau pakai warna mauve, karena aku pengen yang agak pink, tapi nggak terlalu pink. Ada sedikit coklatnya, dan ini tuh warna intens banget. Jadi, aku pakai ini dulu. Aku tuh sukanya dibikin kayak agak ngebower gini. Jadi, aku blend. Sama saya Tam. Dan.. Terima kasih. Terima kasih.